Pemirsa menanggapi persoalan sengketa lahan SD Negeri 135 Kota Jambi. Komisi 4 DPRD Kota Jambi akan mengagendakan tinjauan ke sekolah tersebut, serta akan melakukan rapat dengar pendapat bersama pihak aset dan dinas pendidikan Kota Jambi. Terkait sengketa lahan yang terjadi di SD Negeri 135 Kota Jambi beberapa waktu belakangan, mendapat tanggapan dari Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, dimana diketahui pada Kamis lalu pemilik tanah telah membuka akses pagar sekolah tersebut. Maria Magdalena selaku Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi menuturkan, pihaknya merasa senang saat pintu pagar tersebut telah kembali dibuka, dimana dirinya mendapatkan kabar tersebut via telepon dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi. Dirinya mengatakan untuk persoalan hak tanah tersebut diserahkan kepada pihak aset. Dirinya juga mengatakan Komisi 4 DPRD Kota Jambi akan mengagendakan tinjauan ke SD Negeri 135 Kota Jambi, serta akan melakukan rapat dengar pendapat atau RDB dengan pihak aset dan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Jauh ini kami belum ada turun, nanti kami akan luangkan Komisi 4 untuk turun, juga kami akan RDP juga kepada aset, juga kepada Dinas Pendidikan bagaimana penyelesaiannya. Setidaknya kita bisa konfirmasi ke masyarakat lingkungan bahwa ini sedang dalam penyelesaian dan juga orang tua siswa tidak gelisah dengan ditutupnya pagar, bisa berjalan dengan baik pendidikan.